Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan merasa sangat-sangat kesal dengan Pak Ruben Yang masih saja berusaha dan berjuang untuk mendapatkan hati setarlah Sedangkan dirinya saat ini sangat-sangat mencintai Ruben Diabaikan bagaimana Ruben bisa membuka hati untuk Rina Sementara itu Rina pun baru saja melangsungkan pernikahan dengan Pak Johan Dan disini juga Rina pun merasa dirinya harus menyatakan perasaannya kepada Pak Ruben Tidak bisa untuk menunggu lebih lama lagi Sementara yang dimana Di adegan lainnya Terl Yang dimana Niko akan berusaha dan berupa payah terus mendapatkan cintanya dari setarlah Walaupun sangat sulit dan terkesan Tidak mungkin tapi Niko tidak akan pernah menyerah dan dia akan terus saja berusaha semampu dan sebaiknya mungkin Untuk bisa mendekati setarlah dan kalau bisa untuk balikan lagi bersama setarlah Tapi hal ini sangat-sangat tidak mungkin lagi bahwa Setarlah ini segera bisa membuka hatinya untuk salah satu laki-laki yang saat ini sedang dekat Dengan dirinya Entah itu Ruben atau Arya Niko kita berharap sekali akan ada adegan yang menayangkan Kalau ternyata si Arya ini telah diterima oleh setarlah Dan Arya juga merasa sangat-sangat bahagia tentunya Namun sebelum lanjut bagi teman-teman alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya juga Tujuannya agar teman-teman Namun sebelum lanjut bagi teman-teman alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya juga Nah tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini Di adegan selanjutnya terlihat disana Arya merasa sangat bersalah Dan juga menyesal karena telah menghindar dari setarlah Memang saat ini sedang berusaha untuk melupakan semua kenangan yang sudah dilewati bersama setarlah Tapi disini setarlah tidak mungkin bisa untuk jauh dari Arya Dan dia akan terus-terusan saja kepikiran bahwa setarlah walaupun nantinya ada Ayumi Yang terus berusaha menaklukkan hati tapi ternyata Ayumi masih belum bisa membuat Arya jatuh cinta Dan melupakan setarlah Lantas bagaimana cara Arya untuk melupakan setarlah dan bagaimana juga Agar Ayumi untuk melupakan cintanya dari Arya Semoga saja akan ada sebuah hal ataupun sebuah keajaiban untuk mereka bersatu dan bersama Karena kita tahu bahwasannya saat ini setarlah dan Arya memang sangat-sangatlah dirindukan oleh kita semua Yang pastinya pengen para bunda-bunda melihat Keromantisan antara Arya dan juga setarlah Tapi di episode selanjutnya terlihat di mana Ayu saat ini merasa dirinya sudah tidak lagi dianggap oleh Niko Bahkan Niko pun tidak hadir ketika dia sedang berada di rumah sakit Ayu merasa sangat sedih dan juga galau Karena orang yang ada di rumah sakit menemani dirinya itu bukan Niko Tapi Sumi dan Siti dan juga Billy Tapi sangatlah Billy peduli kepada Ayu Semoga saja Billy ini membuat Ayu memang benar-benar jatuh cinta Dan setelah itu Billy akan mencapakannya Ayu Terlihat disini Ayu merasa sangat-sangat sedih dan juga merasa sangat-sangat terpukul Atas apa yang telah dilakukan oleh Billy dan juga Ayu selama ini Dan dia juga sangat menyesal Karena telah menyelingkuhi si Ilham Namun hal ini nampaknya sia-sia saja Karena memang saat ini hubungan mereka berdua tidak akan bisa bersama lagi bersama Ilham Sudah tiada Namun Ayu nantinya akan mengajak untuk menikah dengan Billy Dan Billy juga akan menerima pernikahan Ayu Dan si Niko juga akan menceraikan si Ayu Bahkan nanti kalau sudah anaknya lahir Terlihat disana Ayu dan tidak mau kehilangan Billy Ya semoga saja perasaan Billy berubah perasaan dendamnya Itu menjadi cinta Agar Niko benar-benar kehilangan orang-orang yang sangat mencintainya Seperti nikah Niko masih bisa merasa bangga atas dirinya Karena Ayu saat bucin dengan dirinya Tetapi sepertinya tidak akan lama lagi Niko akan benar-benar kehilangan kedua-duanya Bahkan dari Ayu dan juga Setarla Di episode selanjutnya mendapatkan hati Setarla Yaitu Arya lagi dan lagi bisa mendapatkan cinta dari Setarla Dan semoga yang paling penting adalah Niko bisa kembali mendapatkan hati Setarla Kita tahu memang mereka berdua ini sama-sama mencintai satu sama lain Dan Setarla pun tidak bisa dibohongin kalau perasaan dia tuh masih sangat mencintai Niko Dan bagi para bunda-bunda silahkan tulis di kolom komentar tentang hubungan Arya dan juga Setarla Bagaimana di episode nanti malam Nah teman-teman itulah prediksi untuk episode malam ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Jangan lupa tonton terus sinetron cinta setelah cinta di setiap harinya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton